Kopi dapat memberikan manfaat untuk kesehatan, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif jika Anda memiliki riwayat medis tertentu. Lalu, penyakit apa saja yang tidak boleh minum kopi? Ternyata, Anda yang memiliki gangguan irama denyut jantung, sulit menahan buang air kecil, dan gangguan tidur, perlu membatasi atau menghentikan kebiasaan minum kopi. Disarikan dari Atis dan WebMD, berikut ini adalah penderita penyakit apa saja yang tidak boleh minum kopi. Sindrom Iritasi Usus Iritable Bowel Sindrom, IBS, atau Sindrom Iritasi Usus Besar, adalah masalah kesehatan yang menyerang usus besar. Salah satu gejala sindrom iritasi usus besar, adalah diare sehingga perlu menghindari konsumsi kopi karena dapat meningkatkan rasa ingin buang air besar. Glaucoma-glaucoma adalah gangguan mata yang disebabkan oleh kerusakan saraf. Penderita glaucoma perlu menghindari atau membatasi konsumsi kopi karena kopi dapat meningkatkan tekanan intraokular yang bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan mata yang lebih serius. Overactive bladder, atau kandung kemih overactive, adalah gangguan fungsi otot kandung kemih sehingga memicu rasa ingin buang air kecil secara tiba-tiba. Kafein di dalam kopi dapat meningkatkan frekuensi dan dorongan buang air kecil yang akan membuat Anda lebih sensitif dan sering ke kamar mandi. Kafein di dalam kopi dapat meningkatkan tekanan darah dan irama denyut jantung untuk sementara waktu. Penderita aritmia, atau gangguan irama denyut jantung, perlu menghindari atau membatasi kafein karena dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau gejala lainnya. Gangguan tidur kafein pada kopi merupakan stimulan yang akan meningkatkan energi dan rasa kantuk. Namun, Anda yang memiliki gangguan tidur diimbau untuk tidak minum kopi secara berlebihan, atau menghentikan konsumsinya setidaknya 6 jam sebelum tidur, agar tidak berdampak negatif pada kualitas tidur di malam hari. Gangguan kesehatan mental orang-orang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, seperti cemas dan depresi, perlu membatasi atau menghindari konsumsi kopi. Diari kafein pada kopi merupakan stimulan yang dapat meningkatkan kerja sistem pencernaan. Minum kopi saat diari justru akan memperparah gejala yang dialami sehingga cairan tubuh akan keluar lebih banyak dan menyebabkan dehidrasi. Epilepsi beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kejang. Penderita epilepsi perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum minum kopi karena kopi mungkin dapat memperparah gejala yang dialami. Reflux asam Atau gastroesophageal reflux disease, GERD, perlu membatasi atau menghentikan kebiasaan minum kopi. Pasalnya, kafein dapat melonggarkan sphincter esophagus sehingga asam lambung dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala yang lebih serius. Osteoporosis kandungan kafein pada kopi dapat meningkatkan jumlah kalsium yang keluar dari tubuh melalui urin sehingga tulang akan semakin lemah. Anda yang mengalami osteoporosis diimbau untuk tidak minum kopi lebih dari 3 gelas per hari agar kondisi yang dialami tidak bertambah serius. Memahami penyakit apa saja yang tidak boleh minum kopi sangatlah penting agar Anda bisa melakukan penyesuaian dan tindakan pencegahan yang diperlukan.